Untuk mengimplementasinya, kita tinggal kasih class table. Nah, kayak begini aja. Save, refresh. Tuh, udah jadi. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang Bootstrap 5. Dan di video kali ini, kita mau ngebahas tentang Bootstrap Table. Atau kita bakal membuat table dengan menggunakan class yang udah disediakan Bootstrap. Sehingga table itu bakal di-style-in oleh Bootstrap. Nah, kayak mana bentuk table yang di-style-in sama Bootstrap itu, aku liatin dulu di sini. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi, bentuk paling sederhana table yang udah di-style-in sama Bootstrap itu kayak begini, teman-teman. Kalau dibandingin sama table tanpa Bootstrap atau table biasa yang kita pakai take table gitu, hasilnya kayak begini. Sebentar, aku zoom in dulu. Nah, ini table biasa tanpa Bootstrap. Sedangkan ini table yang udah pakai kelas yang udah disediakan sama Bootstrap. Beda banget kan kalau dibandingin. Antara ini sama ini udah jelas, lebih bagus atau lebih enak dilihat table yang ini kan. Jadi, di video ini kita bakal belajar memanfaatkan kelas table atau kelas-kelas yang udah disediakan Bootstrap untuk table yang bakal kita buat. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita mulai videonya sekarang. Oke, teman-teman. Ini table yang kita bikin pakai take table biasa. Sekarang kita bakal coba menggunakan table yang disediakan oleh Bootstrap. Caranya gampang banget, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku bakal ini di-enable dulu. Karena tadi aku disable. Aku enable dulu Bootstrap-nya. Belum di-save. Terus, oke, udah save dan refresh. Ini table yang belum di-implementasiin ke Bootstrap. Jadi, kalau teman-teman ingat, table kita bisa pakai border 1 untuk memberikan border ke table. Karena kalau kita belum kasih border, dia nggak bakal ada baris. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ya perbedaannya. Ini sebelum aku kasih, sebelum aku aktifin Bootstrap, kayak begini bentuknya. Setelah aku kasih Bootstrap, kayak begini bentuknya. Nah, teman-teman bisa simpulin ya. Berarti Bootstrap udah ngotak-ngatik ini sedikit nih. Di bagian bordernya, di table. Jadi, bordernya jadi kayak begini. Ada perbedaan tadi ya. Nah, sekarang kita skip ini dulu. Kita langsung pelajarin aja gimana memakai kelas table ini. Nah, untuk membuat table yang aku liatin kayak begini, gampang banget, teman-teman. Jadi, sebelumnya aku bakal hapus dulu table kita ini. Yang bordernya, save dan refresh. Nggak ada border. Nah, untuk mengimplementasinya, kita tinggal kasih kelas table. Nah, kayak begini aja. Save, refresh. Tuh. Udah jadi, table kita yang menggunakan style yang disediakan oleh Bootstrap. Jadinya lebih bagus dari table yang tadi ya. Ini header dan ini isinya. Juga, kalau teman-teman lihat, ini menuhin dari div-nya. Div-nya segini. Table-nya bakal menuhin sampai full. Itu bentuk default dari table. Juga lebih bagus lah ya ini bentuknya. Teman-teman, kalau mau buat table gini, teman-teman bisa lihat aja di sini. Get Bootstrap.docs-nya ini yang kontennya table. Teman-teman tinggal copyin aja. Cuman, kalau udah copy, teman-teman perlu diperhatiin ini aja nih. Cuman, perlu ditambah kelas table. Di tag table, jadilah kayak begini. Oke, jelas ya teman-teman. Gampang banget pakai table Bootstrap yang kayak begini. Oke, aku bakal ngejelasin latihan di video kali ini. Jadi, latihan di video kali ini kita bakal ngebuat table yang dimanfaatin sebagai, ini aku contohin, customer beruntung minggu ini. Case-nya ini, aku bakal menggunakan table untuk menampilkan list customer yang beruntung dan hadiah-hadi yang mereka peroleh. Nah, ceritanya table ini bakal menampilkan list yang memunculkan customer ini yang undiannya dilakukan setiap minggu. Kayak begini ceritanya. Ceritanya kayak begitu, tapi intinya kita cuma menggunakan table ini aja. Oke, lanjut ke topik. Table ini nggak cuma kayak begini aja. Bentuknya kita masih bisa otak-atik lagi. Nah, otak-atiknya kayak mana? Kayak begini. Kita lihat alaman Bootstrap-nya. Jadi, sebenarnya, kayak yang udah-udahlah ya, background bisa kita otak-atik. Ini kan bentuk default-nya nih, putih. Kita bisa otak-atik kayak begini. Nah, caranya untuk otak-atik ini ada tiga, teman-teman. Bisa kasih kelas di tag table-nya untuk ke semuanya ya. Jadi, kalau kita kasih di kelas table-nya, semuanya bakal berubah background-nya. Bisa juga kita kasih di TR atau barisnya. Kalau kita kasih, jadi satu baris aja yang berwarna, yang udah kita ubah background-nya. Contohnya, misalnya kita ubah biru, satu baris ini bakal biru. Terus, bisa juga untuk TD atau table data atau di cells-nya. Kalau misalnya kita kasih di satu cell aja, jadi misalnya warna biru, satu ini aja yang background-nya biru. Oke, buat pembuktian kita bakal langsung tes. Caranya, bentar, ini table primary. Yang paling gampang atau paling pertama aja. Kita contohin, sorry, salah. Nah, di sini kita kasih aja. Class table, spasi, table, primary. Save, lihat hasilnya, refresh. Tuh, kita udah punya table yang background-nya primary. Kalau teman-teman mau ganti warna lain, bisa sukses dan lain-lain. Kayak biasa, kayak di video sebelumnya yang udah aku bahas. Tentang, apa ya, utilities, warna-warna, kayak begitu. Oke, cukup. Kita udah tahu untuk mengubah background table secara keseluruhan pula. Sekarang kita coba yang per baris. Tadi aku contohin kan, atau aku jelasin. Kalau per baris, kita bisa kasih di tr-nya ini. Misalnya, mau di sini, baris ini aku mau warnanya biru. Jadi, aku kasih class table primary, kayak begini. Save, refresh. Tuh, jadi cuma yang atas aja. Kalau misalnya baris kedua yang mau diwarnain biru, ya kita cari aja baris kedua. Ini, class table primary. Save, refresh. Tuh. Coba baris yang lain. Class table primary. Save, refresh. Nah, kayak begitu teman-teman. Untuk per baris, kita bisa kasih juga selain per satu table secara keseluruhan. Aku back dulu. Sekarang kita coba yang per sales. Sebentar. Kelebihan. Save, refresh. Udah balik kayak semula. Sekarang yang secara sales. Aku bakal ngasih di ini, Jojo tulisannya. Jadi, aku bakal kasih class table primary. Save, refresh. Nah, cuma Jojo doang yang primary, yang lainnya. Enggak. Nah, kayak begitulah cara penggunaannya, teman-teman. Kita bisa ganti background secara keseluruhan di tag table. Kalau mau satu baris, di tag tr. Kalau mau satu sales saja, di tag td. Gampang banget ya. Style lain untuk table, ada juga disediain sama bookstrip, teman-teman. Jadi, bukan cuma polos kayak begini doang. Kalau teman-teman lihat ya, ini semua backgroundnya putih. Nggak mau kayak begini, kita bisa juga pakai yang namanya table strip. Nah, table strip ini merupakan kelas yang udah disediain stylenya sama CSS yang bakal bikin dia selang-seling warnanya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti, langsung aja kita praktekin biar lebih jelas. Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal kasih aja kelas baru di table. Ini kan tadi ada table, kelas, table. Kita tinggal kasih spasi table, ds, triplet. Save, refresh. Tuh, teman-teman lihat hasilnya dia bakal selang-seling, abu-abu putih, abu-abu putih, abu-abu putih. Nah, kayak begini cara kerja atau hasil dari table strip. Kalau teman-teman nggak mau yang polos banget, bisa dimanfaatin table strip kayak begini. Nggak cuma sampai table strip, boot strip masih nyedein kelas yang lain, yaitu table hover. Yang gunanya, tr atau baris-baris ini, backgroundnya bakal berubah ketika di hover. Jadi, user bisa lebih jelas dia lagi nge-klik atau meng-hover di baris yang mana. Nah, cara penggunanya sama kayak table strip tadi, gampang banget. Ini bakal aku hapus dulu table strip-nya. Save, refresh. Udah, kembali seperti semula nih. Di hover nggak ada perubahan. Nah, sekarang untuk mengimplementasikan table hover, teman-teman tinggal kasih aja. Kelas table spasi table hover. Save, dan refresh. Lihat hasilnya. Ini backgroundnya masih biasa putih, tapi ketika aku hover, backgroundnya berubah. Tuh, hover ini berguna banget buat user biar lebih jelas dia lagi di mana, di baris apa, kayak begitu. Nah, ini yang tadi aku hapus, cuma buat nge-bedain aja supaya lebih jelas. Nah, sebenarnya nggak harus dihapus, teman-teman. Kalau kita mengimplementasikan table strip-nya juga, tetap masih works. Save, refresh tuh. Dia udah strip-nya. Kalau kita hover, tetap ada efeknya. Jadi, nggak harus satu, bisa beberapa pakai efek-efek ini. Mau table hover sama aja, atau table strip aja, atau dua-duanya dipakai sekaligus, bisa juga. Tetap ada efek. Ini yang lumayan penting nih, teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka model dari table kayak begini nih, nggak ada baris di luarnya. Teman-teman lebih suka yang ada barisnya. Gampang banget. Bisa diimplementasikan kayak begitu juga. Caranya sama aja. Tinggal dikasih kelas baru, yaitu table border. Atau tulisannya table border red. Ketika di save, dan refresh. Tuh, jadi yang bentuknya pertama tadi, nggak pakai bentuk kayak begitu lagi. Tapi kita dikasih bentuk kayak begini table-nya. Ada baris di luar luarnya. Sorry, bukan ada baris, tapi ada garis di luar-luarnya. Nah, untuk baris, sorry, kok baris terus. Untuk garis-garis ini bisa diganti juga sih warnanya seharusnya. Nah, kayak di video sebelumnya kita bisa ganti warnanya pakai border, primary misalnya. Save, refresh. Tuh, barisnya, baris lagi. Garisnya bakal berubah jadi warna primary. Kalau mau sukses, bisa juga jadi hijau dia. Save, refresh. Tuh, garisnya jadi warna hijau. Jadi, kalau kita pakai ini, border, buat gantiin warna bordernya, bisa juga kayak begini caranya. Terus, balik lagi ke table border. Teman-teman bisa milih antara mau pakai table ini atau table yang sebelumnya. Yang mana teman-teman menurut bagus dan yang mana teman-teman suka aja. Nggak masalah, nggak perlu. Diwajibin table yang sebelumnya atau table border ini. Teman-teman tahu, kalau ada yang namanya table border atau full garis, pasti ada yang namanya table tanpa garis. Nah, di bootstrap bisa kayak begitu juga. Kalau ini kita pakai table border semuanya ada garis, kita bisa pakai table border ini bakal aku ganti jadi borderless. Save, dia bakal jadi nggak ada garis. Tuh, jadi botak, nggak ada garis sama sekali di table kita. Kalau teman-teman lebih suka yang table kayak begini, polos aja. Bisa pakai table borderless. Ini mau polos juga, hapus yang stripnya. Save, refresh. Tuh, jadi lebih polos ya table ini. Nah, kalau teman-teman suka table yang kayak begini, bisa manfaatin yang namanya kelas table borderless. Nah, ini table borderless udah kita bikin. Aku balikin ke semula dulu ya. Table borderless. Save, refresh. Ini table biasa. Kalau teman-teman suka table yang kecil-kecil atau yang imut-imut, bisa juga kita setting table ini. Secara default kan ukuran table kayak begini nih. Ingat ya, kayak begini. Jadi, besarnya kita bisa pakai table yang kecil. Kalau teman-teman suka yang kecil ya, tinggal kasih table SM seharusnya. Save, refresh. Tuh, jadi tablenya menjadi lebih kecil teman-teman. Ini table SM segini jadinya. Kalau aku back, save. Ingat ya, segini yang SM, refresh. Tuh. Jadi, kalau teman-teman suka table yang kecil, tinggal tambah aja table spasi, apa, kelas, tambah table SM. Dia bakal, bootstrap bakal merubah table kita menjadi ukuran lebih kecil. Tuh. Oke, teman-teman, gampang banget. Kita coba ya. Table SM kan bisa. Apakah table LG bisa jadi large? Save, refresh. Nah, ternyata enggak, teman-teman, table LG enggak jadi large, hanya dia balik ke bentuk semula atau bentuk defaultnya. Jadi, enggak ada yang namanya table LG. Jadi, yang ada cuma table biasa ini, ukuran default, dan table yang ukuran kecil, table SM. Nah, teman-teman, tinggal kasih aja table SM kalau suka table yang ukurannya kecil kayak begini. Kita masuk ke pembahasan table yang terakhir di video ini, yaitu enggak lain dan enggak bukan. Yang terakhir pasti yang kita bahas adalah responsif. Jadi, bootstrap ini menyediain table yang bisa kita setting responsifnya. Maksudnya gimana? Sebelum aku kasih tahu maksudnya gimana, aku bakal kembaliin table ini ke bentuk semula dulu karena aku lebih suka table yang bentuk semula, bentuk default itu, yang enggak ada garis luar-luarnya. Jadi, aku hapus aja, enggak usah, ya aku back aja deh, aku back, save, refresh. Oke, aku lebih suka table yang kayak begini. Nah, sekarang kita balik ke topik. Maksudnya table responsif itu, table ini bakal mengikuti besar dari layar. Nah, teman-teman pasti udah ngerti lah ya responsif apa, langsung aja ya. Apa, aku bakal ngeliatin maksud table responsif dan table enggak responsif yang ada di bootstrap. Ini sekarang kita belum implementasiin table responsif, jadi teman-teman bisa lihat bedanya nanti. Klik kanan, inspect element, ini toggle. Nah, teman-teman bisa lihat ini tampilan besar, masih oke. Kita kecilin, terus mengecil, mengecil, mengecil. Terus kita lihat. Tuh, permasalahannya teman-teman, table kita melewati garis batas. Lihat, ini cuma sampai sini. Ternyata table kita melewati batas ini. Nah, ini enggak bagus banget dilihat di HP. Untuk itu, kita bakal implementasiin responsif di table-nya ini. Dan caranya enggak usah susah-susah, teman-teman. Kita cuma perlu nambah kelas baru aja di sini. Oh, sorry. Bukan nambah kelas baru, tapi kita perlu membungkus table ini ke dalam div. Nah, aku bungkus dulu ke dalam div ya. Div. Terus tutupnya kita taruh bawah. Table. Paste. Aku rapiin. Save. Jadi, kita udah ada pembungkus div, abis itu table. Nah, kita lihat. Refresh. Belum ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kita bisa implementasiin di ini, div-nya. Kita kasih aja div class table responsive. Save. Lihat, teman-teman. Ini masih keluar batas. Kalau aku refresh. Tuh. Dia udah enggak keluar batas lagi. Tapi mana? Kok cuma sampai nomor undian aja? Sedangkan kan table kita sampai sini nih. Hadiah. Di mana kolom hadiahnya? Nah, kolom hadiahnya ini ada di samping. Tuh. Jadi, dengan adanya table responsive, kita ngikutin layarnya. Table kita ngikutin layar dari display, baik itu handphone atau laptop atau komputer. Tapi, kalau misalnya enggak cukup, dia bakal ada scroll ke sampingnya, scroll horizontal. Tuh. Ini yang dimaksud dengan table responsive. Dia enggak bakal kelewat dari garis batas. Oke, teman-teman. Gampang banget tentang table responsive. Ya, segitu aja, teman-teman. Yang bisa aku bahas di video ini, sederhana aja tentang table yang ada di bootstrap. Jadi, teman-teman, kayak biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, silakan di-like. Buat teman-teman yang belum subscribe, tapi... Eh, sorry. Buat teman-teman yang nonton video ini, tapi belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terus, hidupin bell notifikasinya, supaya kalau aku update video baru, aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasinya. Terus, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silakan di-share, supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini juga, dan supaya dapat manfaat dari video ini, dan bertambah pengetahuannya. Oke, teman-teman. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.